Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setiap fakta kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Orang kaya membela gadis kecil yang mengemis di dekat toko. Ketika melihat matanya, dia menyadari telah melihatnya sebelumnya. Seorang pria kaya menyelamatkan seorang gadis miskin yang mengemis di luar mal ketika seorang penjaga mengancam akan mengusir. Namun ketika dia melihatnya dengan lebih baik, dia bingung dengan mata zamrutnya yang besar dan polos yang dia kenal dari tempat lain. Pengusaha Tyler Fisher tidak bisa mempercayai matanya ketika dia melihat seorang gadis kecil meminta uang kepada orang yang lewat di depan sebuah toko di pusat kota. Para penjaga mengancamnya, tapi dia menolak untuk pergi dan tetap duduk di tangga. Seorang penjaga akhirnya meraih tangannya dan mulai menyeretnya menuruni tangga. Gadis malang itu mulai menangis dan Tyler tidak bisa menahan diri untuk tidak membantu. Permisi tuan, tolong tenang dan tinggalkan gadis kecil itu sendiri. Kamu belum pernah bertemu bucah kecil ini? Dia datang ke sini tiap hari dan mengganggu semua orang yang mengunjungi toko. Ikuti saranku dan pergi saja, jangan buang waktumu untuknya, kata penjaga toko itu. Tidak apa-apa tuan, Tyler meyakinkan dengan sabar. Aku akan menjaganya. Uh, sungguh? Kenapa kamu? Uh, oke. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku tidak ingin melihatnya mengganggu orang lain lagi. Jika aku melakukannya, aku akan menendangnya keluar. Gumamnya sambil berjalan pergi. Tyler berjongkok dan menghadap gadis kecil itu yang berdiri dengan kepala tertunduk, terisak. Rambut panjangnya tergerai di wajahnya dan kulitnya pucat seolah semua darah telah terhisap dari tubuhnya. Halo, nama ku Tyler. Kamu? Namaku Sophie, kata gadis kecil itu sambil menghapus air matanya. Jadi Sophie, apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Di mana ibu dan ayahmu? Aku mengemis uang, adik laki-laki ku lapar, ibuku sakit, ayah pergi ke malaikat. Oh, begitu. Jangan khawatir Sophie, aku akan membantu. Tyler tersenyum dengan cerah. Bagaimana kalau aku membantu membeli makanan untuk adik laki-lakimu dan baju baru untuk dirimu sendiri? Pakaianmu tampak kotor. Ada mal di sini, maukah kamu ikut denganku? Dia bertanya. Sophie menatapnya dengan mata yang besar dan polos, menyeka air matanya, dan menggerakkan rambut yang berserakan di wajahnya, menunjukkan mata samrutnya yang dalam. Ketika Tyler melihat matanya, dia hampir membeku di tempat dan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Dia menyadari bahwa dia telah melihat mata itu sejak lama ketika dia baru saja lulus. Betulkah? Sophie bertanya, memotong pikirannya. Apakah kamu benar-benar akan membantu? Oh ya? Ya, aku akan melakukannya. Terima kasih, kamu manis sama seperti ibuku. Sophie menjawab sambil memegang tangannya dan berjalan bersamanya ke mal. Tyler mendapatkan pakaian dan sepatu barunya dan makanan bayu untuk adiknya. Saat dia membayar di kasir, dia melihat Sophie menatap seorang anak kecil yang sedang makan es krim bersama orang tuanya. Cara dia memandangnya membuat Tyler sadar bahwa dia mungkin belum makan selama berhari-hari, jika tidak, berminggu-minggu. Jadi setelah belanja, dia membawanya ke restoran dan memesankan burger keju besar dan coklat kocok. Sophie menerkam makanannya segera setelah tiba. Tyler tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, terutama matanya. Di mana kamu tinggal, Sophie? Dia dengan lembut bertanya saat dia selesai makan. Apakah itu dekat dengan toko tempat kamu duduk tadi? Iya, gadis itu mengangguk, menyeruput atas terakhir dari coklat kocoknya. Jika kamu sudah selesai, bisakah kita ke rumahmu sekarang? Ibumu pasti khawatir. Baik, katanya riang saat berdiri. Tyler mengantarnya pulang dan ketika dia melihat bangunan bobrok tempat tinggal keluarga Sophie, dia tidak bisa tidak merasa kasian padanya. Tolong tunggu di sini, sementara aku memanggil ibuku. Katanya dan berlari masuk. Ibu, ibu, ibu keluar. Tyler bisa mendengar suaranya semakin sambar. Butuh dua menit kemudian, Sophie muncul dari dalam, menggendong bayi kecil di lengannya. Ibu Sophie muncul dari dalam, menggendong bayi kecil di tangannya. Tyler menjatuhkan tas belanja dari tangannya ketika dia melihatnya. Dia tampak rapuh dan miskin, tapi dia bukan orang asing baginya. Dia adalah cinta pertamanya, Anne, yang punya mata samrut yang sama dengan Sophie. Oh, astaga. Anne, apakah itu benar-benar kamu? Serunya. Matanya melebar karena terkejut. Kau pikir kau pindah ke luar negeri bersama suamimu. Itu yang dikatakan pemilik rumahmu padaku. Tyler, aku tak percaya kau ada di sini. Bagaimana? Bagaimana kamu menemukan rumahku? Dia bertanya sedikit malu dengan keadaannya. Apa yang terjadi padamu, Anne? Mengapa Sophie mengemis di jalan? Apakah kamu tahu di mana aku menemukannya? Dia duduk di luar toko meminta uang. Apa? Mata Anne berkaca-kaca. Saya tidak tahu itu. Dia bilang dia akan keluar untuk bermain. Jelas bukan itu masalahnya. Sophie seharusnya tidak melakukan semua itu. Apa yang terjadi? Tolong, jangan merasa buruk tentang apapun dan beritahu aku. Tolong. Ya, hmm, maukah kau masuk? Aku sedang tidak enak badan, jadi aku tidak bisa berdiri terlalu lama. Oh, baiklah. Belangkah ke dalam, Tyler bisa melihat rumah Anne sangat membutuhkan perbaikan. Seluruh rumah hanya memiliki satu ruangan. Dengan ruangan kecil di sudut yang dibagi rata oleh dapur dan sebuah meja kecil yang ditumpuk dengan piring-piring kotor. Ada kasur kotor di tengah ruangan tempat dia mengira mereka tidur dan sofa usang di sudut lainnya. Cerita panjang, Tyler. Kata Anne. Matanya berkaca-kaca. Suamiku dan aku telah pindah ke luar negeri, tapi kami kembali setelah beberapa tahun. Kami pindah dengan mertua, tapi setelah suami meninggal karena serangan jantung enam bulan yang lalu, mertua mengusir. Aku bekerja sangat keras untuk anak-anakku, yang berdampak pada kesehatanku. Tapi aku tidak peduli, aku terus bekerja sampai-sampai aku terbaring di tempat tidur. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kau? Aku pikir kamu akan pergi ke kota untuk studi yang lebih tinggi. Sudah, lalu aku kembali untuk mencarimu, tapi sudah terlambat, kamu sudah menikah. Oh, begitu. Tuh, jadi kamu punya istri dan anak juga? Tentu saja tidak, Anne. Ingat, aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan menikahimu. Aku tidak melanggarnya, aku menunggu. Sejujurnya, aku siap menjagamu dan anak-anakmu. Aku telah bertemu Sofi dan aku ingin memiliki anak perempuan seperti dia. Pelan-pelan, Tyler, aku butuh waktu untuk mempertimbangkan ini. Kau tahu, semuanya terjadi begitu cepat. Dan, luangkan waktumu, Anne, katanya. Tapi tolong, kamu tidak tinggal di sini lagi. Kalian ikut denganku. Sofi layak pergi ke sekolah dan belajar daripada mengemis. Dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku tidak memintamu untuk terburu-buru melakukan apapun. Kamu punya banyak waktu untuk mempertimbangkan apa yang Anda inginkan. Anne tidak menyetuju permintaan Tyler untuk tinggal bersamanya. Tapi dia bersikeras, jadi dia tidak punya pilihan lain selain menuruti. Kesokan harinya, dia membantunya memindahkan barang-barangnya dari rumah sebelum ke rumahnya. Anne mengamati bahwa dia tidak berubah sedikitpun selama bertahun-tahun. Tyler masih pria yang sama, perhatian yang akan melakukan segalanya untuknya. Dia menemannya ke kunjungan dokter dan merawatnya. Menghadiri acara sekolah Sofi sebagai orang tua dan bahkan merawat bayinya, Kevin. Setelah melihat cinta dan dedikasinya, Anne tidak bisa tidak jatuh cinta lagi padanya. Enam bulan kemudian, dia melamarnya. Dan Tyler tentu saja mengangguk. Iya. Mereka memutuskan untuk mengikat simpul dalam upacara intim di sebuah gereja kecil. Sofi kecil sangat senang memiliki Tyler sebagai ayah barunya. Tyler serta Anne senang mereka akhirnya bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Anda tidak bertemu orang secara kebetulan. Tyler dan Anne ditakdirkan untuk bersatu kembali. Itulah sebabnya dia bertemu Sofi di luar mall. Cinta tidak mengenal batas. Tyler sangat mencintai Anne sehingga dia tidak pernah menikah dan menunggunya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!